wow ini emas bukan sih wow wow baju-bajunya masih dibungkus oleh plastik wow kemana mereka perginya ada apa dengan mereka kenapa bisa ninggalin rumah tanpa membawa barang-barang satu pun tanpa ada kabar juga semoga kita bisa dan semoga kita bisa kesini tuh bisa banget ya Oke Bismillahirrahmanirrahim ya semoga ngeri banget kan ngeri banget tuh wow oke teman-teman ketemu lagi bareng saya Regi Sang Penjelajah Matir kali ini saya berada di kota Bandung dan untuk nama desa atau daerahnya saya nggak bisa sebutin karena di dalam masih banyak banget barang-barang peninggalan atau yang ditinggalkan oleh pemilik rumah ini teman-teman ya ya dan untuk cerita sejarahnya nanti kita ceritain deh sambil berjalan di dalam ya Wow dan saya mulai start dari entah ini pinggir entah belakang ya tapi kayaknya ini pinggir karena di belakang itu tuh itu bagian belakangnya seperti jurang jadi nggak usah kesana deh nah ini pinggir ya kita lihat dulu tuh ada satu tangga menuju ke lantai yang ketiga jadi ini lokasinya berada di daerah perbukitan tapi bukan terpencil ya rumah ini nggak terpencil tapi banyak banget rumah-rumah tuh di sebelah sana banyak banget rumah dan juga kendaraan tuh cuma rumah ini doang yang kosong yang ditinggalkan pemiliknya nanti kita ceritain di dalam sejarahnya kita nggak bisa naik ke lantai yang ketiga tuh padahal pintunya terbuka dan ini digembok tapi kita intip aja tuh banyak banget sopa meja kan wow yaudahlah kita coba aja langsung masuk ke rumahnya oke jadi saya ke lokasi ini diantar oleh teman-teman dari Bandung konten kreator Bandung atau goster Bandung juga yang udah tembusin perizinan di tempat ini terima kasih oke kita lanjut lagi dan teman-teman bisa lihat ya ini untuk warna catnya udah memudar dan ada bekas karat yang mengucur dari besi itu ke tembok tuh ya tuh bahkan disini juga tuh masih ada beberapa besi-besi yang disimpan mungkin dulunya sengaja disini ya wow itu ada jendela yang terbuka tapi kita nggak usah lewat jendela deh kita lewat depan jadi teman-teman mohon maaf ya jika suara saya agak sedikit ngerebek agak sedikit serah karena saya lagi terserang batuk lagi sakit ngerokan tuh ini kita masuk dari sini ya tapi ini penampakannya kita lihat dulu deh kita lihat dulu sebelah sini dan itu perumahan-perumahan warga ini di daerah perumah bukitan teman-teman ya tuh wow lokasinya dan disana dibawa ada anak-anak lagi main bola nggak apa-apa ya abaikan aja deh rumahnya kayak gini yaudahlah kita langsung aja cek ke dalam masuk aduh asli ini tenggorokan sakit banget wow bahkan atap laponnya udah ditumbuhi sama rumput-rumputan liar wow ini sih mewah banget asli dan ketika saya cek lokasi ke rumah ini ternyata barang-barangnya itu komplit banget bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wow wow assalamualaikum oke ini nggak tahu saya bagian mungkin astagfirullahaladzim suara apa di atas mungkin nyatang ya ini kayaknya bukan ruangan tengah atau ruangan tamu ini bukan ya kelihatan banget sih tapi ada satu kamar eh kuek kuek kaget sih tadi cek lokasi nggak ada suara-suara sekarang banyak banget suara ya jadi ini adalah pemiliknya seorang manajer perempuan yang gimana ya jadi seorang perempuan manajer hotel untuk nama hotelnya saya nggak bisa sebutin ya untuk jaga privasi jadi dia pergi tinggalin rumah ini tanpa ada sebab yang kata warga sih pindah pindah aja gitu temen-temen nggak ada kabar nggak ada kabar lagi jadi dia pindah tapi yang bikin herannya kenapa dia tidak membawa barang-barangnya sama sekali bahkan barang-barangnya ditinggalin begitu aja tuh itu jenilah yang tadi yang bolongnya yang di apa namanya yang di luar yang dilihat ditinggalin begitu aja aduh ini lemari apaan dalamnya ah gitu doang sih tapi saya yakin untuk pemiliknya sendiri pasti ada alasan tersendiri untuk meninggalin rumah ini entah kenapa saya kurang tahu dan warga juga kurang tahu temen-temen yang jelas rumah ini sudah ditinggalkan dari mulai 2014 wow itu sangat lama banget sih kurang lebih 8 atau 7 tahun ya temen-temen saya lihat ini bagian apa ini barang-barang bekas yang ditumpuk wah ini apaan ya barang-barang bekas yang ditumpuk di tempat ini 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 apaan nih dalam sarung adik-adik kita lanjut wow disini ada bunga hias tuh kan ada blender nah masih bagus tuh kasurnya juga masih dibungkus oleh plastik wow kenapa ditinggalin dan untuk toiletnya mungkin saya nggak bisa ambil video semua untuk toilet-toilet yang ada di rumah ini karena dari temen-temen banyak yang request jangan ambil gambar dari toilet oke nggak apa-apa ya ini satu pohon cemara pohon natal kayaknya pemiliknya mohon maaf ya mungkin non muslim ya saya kurang tahu juga kan ada pohon natal juga untuk perayaan hari-hari natal tuh kan ini kayaknya ruangan lantai kedua sih untuk pesta pesta mungkin untuk ketika kumpul-kumpul disini mereka berkeluarga wow sofanya masih bagus ini cuma kena debu doang ini masih bisa dibersihin bisa dicuci tuh keren sih majanya juga tuh keren sih ini kayu jati jelas banget aduh ini nggak enak banget ya tenggorokan tuh itu toilet dan tuh kan ada suara oke sofa juga yang udah kena debu dan hording-hordingnya disini warna merah semua temen-temen assalamualaikum ya bikin kaget tuh suaraan tadi tuh kan ada yang denger nggak kebentuan apaan sih dan meja yang sudah nggak ada kacanya biasanya meja kayak gini atasnya ada kacanya temen-temen wow tuh dan ini saya nggak tahu ruangan apaan tadi saya belum sempet cek sama sekali ke ruangan ini dan ada satu sofa yang jomblo ya kita coba lihat deh kita nyariin lagi tinggi Assalamualaikum wow wow itu koper karpet ada angklung tuh kan Astagfirullahaladzim itu bola kena rumah ini oleh anak-anak nah itu tembus ke pelapon-pelapon rumah untuk memperbagi kabel-kabel yang putus dan juga ada tumpukan-tumpukan barang-barang yang dimasukkan ke dalam kardus ini masih ini masih pada bagus sebenarnya sayang banget ya udah lah kita cek lagi ruangan yang lainnya nah disini masih banyak banget ruangan-ruangan teman-teman yang bisa kita eksplor ya teman-teman jadi kita untuk menuju ke lantai yang bawah ke lantai yang pertama karena kita tadi masuk ke lantai ke rumah ini dari lantai yang kedua nah ini lantai yang pertama menuju ke bawah tapi digembok ini udah gak bisa kita buka jadi kita harus manjat oke teman-teman kita bismillah semoga kita bisa dan semoga kita bisa kesini tuh susah banget ya oke bismillahirrahmanirrahim ya semoga itu ngeri banget kan ini susah banget kita harus pegang center pegang kamera nggak nggak ada yang bantu juga oh lihat lihat ini banget susah asli oke wow teman-teman kita udah masuk dari luar ke dalam udah lah kita coba cek ke bagian bawah ada apa aja di bagian bawahnya oke tuh disini di tangga ini banyak banget buleng panci yang disimpan entah kenapa bisa di tangga ini tuh itu juga sama saya kurang tahu kenapa bisa ada disini mungkin ini tempat penyimpanan tadinya ya wow dan asli ini berantakan banget berantakan sekali oke ada tempat penyimpanan air dan toilet wow sayang banget ya rumah semewah ini dengan properti yang bagus tapi ditinggal tanpa ada sebab dan tidak membawa barang sama sekali ini juga tuh gelas-gelasnya tempatnya masih pada bagus dan lemarinya juga tuh kan wow dan ada kalender disini katanya sih tahun 2014 tapi ini mana ya saya nggak lihat tahunnya saya nggak lihat tahunnya mana sih April kok nggak kelihatan sih nggak kelihatan asli nggak kelihatan udah daripada buang-buang waktu mending kita lanjut yang jelas tadi kata si bapak warung sudah dari 2014 rumah ini ditinggalkan entah mungkin 2014 entah tahun berapa saya kurang tahu yang jelas itulah pengakuan dari si bapak dan si ibu warung ada CCTV itu kayaknya udah nggak jalan deh keren sih pakai CCTV dan untuk foto-fotonya mungkin saya nggak bisa terlalu zoom ya teman-teman untuk menjaga privasi juga ada satu gambar salib wow wow ini bener-bener keren saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ngomong keren dan entah ini piagam kali ya atau apa sih ini dan ada satu kitab suci kitab suci di dalamnya apaan ya mungkin tadinya ini ada cincin sekarang nggak ada entah diambil maling entah gimana di sini tempat apaan ya sama tuh tensian itu keramik juga tuh ada keramik yang masih bagus belum sempet dibuka sama sekali wow kita lihat di sini nuh kan bener-bener kan di sini ada tahun 2014 ya benar berarti 2014 ya teman-teman jadi inilah rumah seorang manajer yang pindah entah kemana pindahnya tapi kenapa nggak bisa membawa barang-barang satupun ini ada satu CPU komputer itu kan isi dalam lemari ini masih bagus wow keren sih ini ketahui dalamnya apaan ya nggak ada isinya deh ini keren banget dan juga dan juga cangkir-cangkir hias tuh kan tuh buah-buahan anggur itu ada pemiliknya lagi dipoto ketika ada penghargaan kali ya tuh oke deh kita jangan terlalu sorot ya keren sih bahkan dalamnya juga masih ada piring garpu sendok mantep sih wow teman-teman ya gelas-gelas disimpan di sini semua tuh wow banyak banget tempat penampungan air itu galon juga ini kulkasnya terbuka ya nggak ada isinya kita tutup ini rak piring masih bagus juga tuh masih ada kopinya ya kan keren sih ini bagian dapurnya teman-teman tempat tempat nyuci piring tempat 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 cuci piring dan ada rak piring juga disini wow ini mewah banget sayang sekali ditinggalkan itu tembus keluar yang tadi cuman dikunci keren keren asli astaga ketendang kaget banget saya suka sedih banget ketika ngelihat rumah-rumah yang ditinggalkan tanpa membawa barang-barang kemana mereka perginya ada apa dengan mereka kenapa bisa ninggalin rumah tanpa membawa barang-barang satu pun tanpa ada kabar juga warga pun tidak tahu semoga aja pemilik rumah ini sehat selalu panjang umur dan selalu dipermudah segala rizikinya ya oke disini juga tuh berkas-berkas wow banyak banget buku-buku ya kayaknya sih pemiliknya orang pintar tuh tapi bukan paranormal orang pintar jadi orang-orang cerdas orang-orang berpendidikan wow dihias tuh keren ya udah kita coba kesini kita lihat wow asli ini ruangan tamunya asli ruangan tamunya bener-bener keren teman-teman dan di dalam kamar ini ada beberapa koper yang masih utuh udah nanti kita cek kursi-kursi ruangan tamunya dan wow banyak banget kalau koper yang masih utuh dan satu kasur springbed dan juga karpet ini kopernya tuh kopernya ada pakaian-pakaian banyak banget koper asli sepatu-sepatunya tuh wow itu juga ada apa sih Tuhan Yesus kan bahkan baju-bajunya masih dibungkus oleh plastik wow kenapa ditinggalkan kenapa gak bawa baju sama sekali untuk pergi ada apa untuk pemilik ini saya sedih banget asli dan buku-bukunya tuh berjajar banget ya temen-temen kalian bisa lihat ya tuh dan di atas lemari buku ini ini ada dua piagam wow ini sih bener-bener orang-orang yang cerdas pemilik rumah ini temen-temen oke itu pemiliknya udah deh jangan di shoot ya kita lihat aja deh ini dalamnya temen temen-temen pakaian itu kan masih pada putih masih pada kayak pake gitu kan sayang banget ya sopanya masih bagus tuh wow sopanya bagus dan ada pot bunga hias entah ini kunci lemari kayaknya sih tuh bunga hias juga hordengnya berwarna merah wow ini tembus ke ruangan depan dan itu entah apaan tuh beberapa baju-baju yang masih dibungkus seperti jas banyak banget baju-baju jas tuh ini baju kitrinya kali ya wow oke temen-temen ya keren banget sih asli ini kita coba lihat dari sini wow oke namar selanjutnya wow ini sangat-sangat keren menurut saya barang-barang barang-barang yang ditinggalkan tapi udah diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kita lihat ya ada satu sisir dan dompet tuh kan ini berantakan banget sih ini kalau maksudnya bukan sih wow wow kirain emas kirain emas ternyata bukan tuh kayak gitu ini apaan makarijo warna rambut kan untuk auto untuk rebonding tuh tepung mouse komputer dan satu televisi tabung tapi televisinya tabung temen-temen untuk di kamar ini dan satu apa nih apa wow ini emas bukan sih wow wow ini mah cuman jepitan rambut sih dan ada satu cincin entah asli entah palsu kayaknya palsu di aksesoris ini untuk bedak-bedak make up nya masih tertata rapih temen-temen ya oke dan kita cek lagi ini ada apa wanya ini sih keren banget masih ada pasta gigi sikat yang masih dibungkus udah udah dan satu koper entah dalamnya apaan saya mungkin gak bisa buka deh dan satu baju yang digantungin tuh sepatunya banyak banget gak tau ini apaan kayaknya celengan tuh tapi gak ada isinya ini ini serung tangan coba buka ini wow baju-baju juga tuh kan oke sama dan itu toilet temen-temen tuh masih pada bagus ini di dibungkus semua oleh plastik baju-baju yang ada di rumah ini temen-temen ya karena namanya juga orang kaya dan saya udah cukup untuk mengeksplorasi di ruangan ini tapi ada satu ruangan yang belum saya masukin tadi di lantai yang kedua nanti kita masuk ya dan lagi-lagi kita harus naik dan manjat pagar itu males banget sebenernya tuh kita harus kesini lagi gue males banget asli tapi mau gimana lagi kita simpan dulu dah simpan dulu disini senter dan bawah kamera untuk loncat loncat kesini naik Bismillahirrahmanirrahim oh oke ngeri banget tuh wow sedikit tidak sopan sedikit sedikit tidak sopan tapi yang mau gimana lagi gak ada jalan lagi jadi kita harus kesitu nah ini pengat banget pengat banget ya nah ini ruangan yang belum saya masukin temen-temen ya dengan ruangan ini saya lupa tadi entah apa dalamnya oke bismillahirrahmanirrahim wow lagi-lagi banyak banget sopa disini tuh boleh gak sih saya gak tau itu tuh lihat deh beberapa barang-barang ember panci sepatu ini masih layak pakai ketika dimana orang lain membutuhkan sebuah barang ataupun rumah kenapa gitu rumah ini harus dikosongkan dan agak sedikit minim juga temen-temen informasinya karena warga juga tidak tahu ya handset tuh masih bagus tuh masih bisa dipakai ini masih dibungkus 1,2, dan banyak sopa disini wow tuh itu daerah perbukitan ya temen-temen kalian bisa lihat ya dan sopanya udah kotor wow kita lihat dulu tuh ini daerah pegunungan perbukitan view nya keren banget sebenarnya tuh wow ya kan kita coba kesini Assalamualaikum entah ini kamar siapa dan keren sih tuh selimutnya hangat banget dan toiletnya kayak gitu doang oke kita coba ke sebelah sini kamar yang terakhir dan juga itu toilet tuh masih pada disimpan disini jadi tumpuk tumpuk di dalamnya apaan ya pengen buka deh penasaran oh ini mah cuman buku-buku ruang anaknya sih ya udahlah temen-temen ya saya akan balik lagi ke depan oke dan sekarang udah asal udah kedengaran suara adan jadi saya akan akhiri video ini dan thank you banget buat temen-temen semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan dukung channel penjelajah mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye